Karena Yesus yang menyuruh mereka bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Juk'in Altum. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya inspirasiku di antara Renungan Harian Minggu 6 Februari, hari Minggu Biasa Pekan yang kelima. Semoga kita semua bersama keluarga, komunitas kita, selalu dalam keadaan baik, sehat, dan bersemangat. Marilah saudari-saudaraku yang terkasih, kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapak yang penuh kasih, kehadiran Putramu di tengah-tengah kami selalu membawa berkat yang melimpah. Semoga kami semakin mengagumi dan mengimani Putramu itu, serta dengan rela hati menjadi utusannya untuk membangun gereja demi semakin tegaknya kerajaanmu di dunia ini. Dengan pengantraan Yesus Kristus, Tuhan kami yang bersama Engkau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas 5 ayat 1-11. Marilah kita bersama-sama membaca dan merenungkan Sabda Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berdiri di pantai Dano Genesaret. Banyak orang mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Yesus melihat dua buah perahu di tepi pantai. Nelaya-nelayanya telah turun dan sedang membasuh jala. Yesus naik ke salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahu itu sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena perintahmu, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah melakukannya, mereka menangkap ikan dalam jumlah besar sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isarat kepada teman-teman di perahu yang lain supaya mereka datang membantu. Maka mereka itu datang, lalu mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Melihat hal itu, Simon Petrus tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, tinggalkanlah aku, karena aku ini orang berdosa. Sebab Simon dan teman-temannya takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yaakobus dan Yohanes, anak-anak Sibideus yang menjadi teman Simon. Yesus selalu berkata kepada Simon, Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia. Sesudah menghela perahu-peraunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini, kita diajak untuk merenungkan panggilan menjadi Nabi dan menjadi Rasul. Panggilan sebagai Nabi dan sebagai Rasul adalah panggilan yang berbeda, namun sama dalam prakteknya, yaitu sama-sama mewartakan Injil, mewartakan kabar gembira. Setelah melihat kemuliaan Allah, Yesaya sadar bahwa ia sedang ada di hadirat Allah. Penglihatan itu menghantarnya untuk siap diutus sebagai Nabi. Kata Yesaya, Ini aku, utuslah aku. Yesaya kemudian menjadi Nabi dan berusaha untuk menekankan iman kepercayaan yang teguh kepada Allah sebagai satu-satunya penyelamat. Yesaya mendorong Raja Hiskia agar bertahan dalam iman akan Allah ketika Yerusalem dikepung, karena yakin bahwa Allah akan menyelamatkan umatnya. Dan keyakinan Yesaya itu pun berhasil. Raja Hiskia dan tentaranya menang dan kota Yerusalem diselamatkan. Yesaya yakin dalam situasi gawat atau dalam situasi genting, orang harus berseru, memohon pertolongan kepada Allah dan Allah pasti akan menolong. Dalam bacaan yang kedua bagaimana pengalaman Rasul Paulus. Paulus berkisah tentang panggilannya sebagai Rasul. Yakni mewartakan Yesus Kristus sebagai isi Injil yang mesti didengarkan oleh semua orang. Untuk itu, Paulus tak kenal lelah untuk bekerja keras mewartakan Yesus kepada orang-orang yang ia jumpai. Berkat rahmat Allah, Paulus menjadi pewarta, misteri, wafat, kebangkitan, dan penampakan Yesus Kristus agar orang memperoleh keselamatan. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini, khususnya bacaan Injil, Yesus memanggil para murid Petrus, Jakobus, dan Yohanes untuk menjadi penjala manusia. Kita tahu bagaimana prosesnya ketika mereka ini sedang berjumpa dengan Yesus. Padahal, semalam-malaman mereka tidak mendapatkan apa-apa. Tapi, karena Yesus yang menyuruh mereka, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Duk'in altum. Bagaimana Yesus mengajak mereka untuk bertolak yang lebih dalam. Diajak untuk punya keberanian. Yang selama ini, Petrus, Jakobus, dan Yohanes merasa sia-sia usahanya. Tidak semangat lagi. Tapi ketika Yesus menyuruh mereka untuk bertolak lebih dalam, akhirnya mereka pun melaksanakan itu dan mendapatkan ikan yang jumlahnya besar sekali. Saudara-saudariku yang terkasih, menjadi pengikut Kristus adalah panggilan dan juga perutusan. Oleh karena itu, kita dipanggil juga untuk menjadi nabi dan menjadi rasu. Menjadi nabi untuk mewartakan iman kepercayaan akan Allah kepada sesama kita. Yang kita wartakan adalah kesadaran untuk senantiasa mengandalkan Allah dalam situasi apapun, dalam setiap peristiwa hidup kita. Mengandalkan Allah berarti kita percaya bahwa Allah akan datang menolong kita. Panggilan kita juga harus menjadi perutusan, yaitu menjadi penjala manusia. Artinya, seperti para rasu, kita siap untuk mewartakan Yesus Kristus kepada sesama kita, kepada mereka yang kita jumpai, agar mereka juga memperoleh keselamatan dan berkat dari Tuhan. Jangan takut untuk menjadi nabi dan rasu, karena Allah akan selalu menyertai kita. Rahmatnya akan senantiasa dianugerahkan kepada kita. Maka marilah, seperti para rasu, kita pun meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Yesus. Yesus diutus, Bapak di surga, kini tugasku jadi utusan. Bapak mengutus, Yesus sang putra, membawa selamat bagi dunia, kita diutus, Yesus sang guru, bawalah damai pada sesama. Yesus diutus, Bapak di surga, kini tugasku jadi utusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapak dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Amin.